Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Sementara itu pemirsa Satres Krim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta membongkar peredaran uang dolar Amerika Serikat palsu. Empat tersangka pengedar uang palsu dan barang bukti diamankan polisi. Empat tersangka ini telah mengedarkan uang dolar Amerika palsu. Dua tersangka inisial ES dan AD ditangkap saat akan bertransaksi di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara MT dan S ditangkap di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Satres Krim Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengamankan 210 lembar mata uang dolar Amerika pecahan 100 dolar yang diduga palsu dari keempat tersangka. Jika dikonversikan dengan kurs rupiah saat ini, total nilai uang palsu yang diamankan diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Tersangka pengedar uang palsu dijerat pasal berlapis tentang penyebaran uang palsu dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jumlah barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka sejumlah uang palsu jenis dolar Amerika 210 ribu dolar. Apabila dikonversi dengan kurs saat ini, estimasi sejumlah 3 miliar. Selain mengungkap peredaran uang palsu, polisi juga mengungkap kasus narkoba. Dua orang penumpang kapal KM Lawit dari Kalimantan Barat ditangkap di terminal penumpang Pelabuhan Tanjung Priok. Dan tersangka diamankan sabu 2 kilogram yang dikemas dalam dua paketan besar. Terima kasih.